Di Somasi Krishata, Billy Syaputra santai. Lalu benarkah Somasi Krishata dianggap Billy sebagai cara menaikkan popularitas? Dalam berita. Lalu benarkah Somasi Krishata, Billy Syaputra santai. Lalu benarkah Somasi Krishata, Billy Syaputra santai. Somasi ini terkait ucapan Billy di sebuah acara televisi. Krishata terima dengan ucapan Billy yang menyuruhnya move on. Bukannya takut dengan Somasi yang dilayangkan suami kekasihnya ini, Billy justru merasa yakin jika Krishata memang belum bisa move on dari Hilda. Si Billy Syaputra ini mengkomentar yang tidak-tidak lah di acara salah satu di Station TV. Dia mengkomentar, dokumen aku pasu, bla 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 bla. Malah dia suruh saya move on brother, move on. Cukup lucu ya, karena disini dia posisinya orang ketiga, tapi menyuruh suaminya move on. Lucu banget. Lucu banget loh Bill ini, Bill. Umur saya dia udah terlalu ikut campur, harusnya dia diem dulu aja. Kamu ini kan masih pacarnya gitu loh. Jangan terlalu ikut campur. Biarkan urusan aku sama Hilda selesai dulu. Nanti kalau memang udah gak bisa dipertahankan lagi, mungkin kamu lah orang yang pantas untuk menggantikan posisi aku. Gue sih pengennya, tenang-tenang aja boy. Gue sih pengennya gak pernah mencari masalah mungkin dari pihak sana antara. Mereka, mohon maaf, entah gak move on, entah bisa dibilang dia mencari sesuatu hal dari permasalahan ini, gue juga gak tau. Tapi pengennya sih gue baik-baik aja. Gue tuh gak pernah pengen nyari musuh di entertain. Sikap masa bodo Billy menanggapi somasi yang dilayangkan Chris Hatta ini, lantaran ia merasa tak pernah menerima surat somasi yang disampaikan Chris Hatta melalui kuasa hukumnya. Billy justru menganggap jika hal ini hanyalah akal-akalan Chris untuk mencari popularitas semata. Sekarang ini, kalau untuk masalah somasi, dia kan somasi gue dua kali. Lilahita Allah gue gak nerima itu somasi. Gue gak tau sampai detik ini dia ngirimnya kemana. Tapi yang namanya udah somasi kan berarti itu udah beringatan. Ibarat main bola tuh udah kartu kuning. Lu langgar lagi kartu merah, yaudah lu sekuat rapangan kan. Nah, ya kurang lebih somasi kan aku dari dalam hatiku ini aku sayang banget ya sama mereka berdua gitu. Untuk Billy aku sayang, buat Hilda juga sayang. Aku sih sebenarnya gak mau sampai ke jalan hukum kayak gini. Karena ribet, waktuku juga banyak kesita, ya kan. Selain waktu, materi juga kesita semuanya. Jadi, kalau memang kamu merasa salah, yaudah segera minta maaf. Segera kita selesaikan secara kekeluargaan deh. Sebenarnya lo mau nyari apa sih? Gue gak ngerti. Kalau mau nyari popularitas, harus mempunyai kualitas gitu loh. Nah, ketika ada masalah ini, kayak apa ya? Mencari kesempatan gitu. Hmm, makin rame ya, pemirsa. Masalah kemarin belum selesai, teh sekarang muncul masalah baru lagi. Dan ada yang bilang nih, surat somasinya sudah dikirim. Tapi juga ada yang bilang suratnya belum diterima. Yang bener yang mana ya? By the way, good morning, pemirsa. Apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya inginkan Alaprino dapat menemani anda selama 45 menit ke depan. Dan pastinya saya akan menyajikan informasi menarik mengenai Celebrity. So, stay tuned di Celebrity Pagi, Celebrity Dalam Berita. Nah, selanjutnya ada kabar dari Mama Cantik Tiaz Aristia yang sedang menjalani program bayi tabung yang kedua. Kira-kira anak pertamanya kan raka cemburu gak ya? Yuk kita simak! Sukses menjalani program bayi tabung pada anak pertamanya, kini artis yang juga presenter Tia Arista kembali menjalani program bayi tabung untuk calon anak keduanya. Program bayi tabung yang ia jalani ini merupakan lanjutan dari program bayi tabungnya terdahulu. Program bayi tabung keduanya ini dengan cara memasukkan dua embryo, hasil dari program terdahulu ke dalam rahim Tia. Walaupun sudah memiliki pengalaman menjalani program ini, toh Tia tetap saja dihantui ketakutan saat menjalani proses transfer embryo ke dalam rahimnya. Pas prosesnya sih takut, takut ada sesuatu yang gak lancar gitu kan, walaupun udah pernah gitu. Cuman setelah proses sih lebih rileks sih gitu. Enggak, kita tuh lagi istirahat aja yang ya. Kemarin itu kan kita baru ngejalanin proses FET, frozen embryo transfer, itu bayi tabung kita yang kedua. Jadi ini rangkaian dari proses bayi tabung yang pertama. Itu aja kalau ditanya kemarin FET sakit apa enggak, sama sekali gak sakit. Karena cuman kayak kita pap smir lah gitu ya. Dipakain corong, terus dimasukin embryonya, udah. Dari hasil program bayi tabung pertamanya, Tia berhasil mendapatkan bayi laki-laki bernama Muhammad Kanaka Ratinggang. Kini Tia dan sang suami Irfan Ratinggang berharap program bayi tabung kedua yang dijalaninya bisa mendapatkan bayi kembar. Benarkah demi bisa mendapatkan anak kembar, Tia diharuskan bed rest total? Kebetulan kan embryonya emang dua, jadi ya kita masukin dua. Kalau nanti jadinya alhamdulillah kalau jadi dua-duanya dan kembar ya, kita syukuin aja. Kalau jadinya satu, alhamdulillah juga. Pasti kita mau yang terbaik lah yang diberikan ke kita gitu. Sebenarnya kita lebih berserah aja sih. Sebenarnya yang dimasukin itu, kalau di atas 30 tahun boleh dua. Dan kebetulan kita punya embryo dua ya. Jadi kita memilih dimasukkan dua-duanya lagi. Semoga berhasil mendapatkan bayi yang sehat ya. Karena ini ada kemungkinan untuk dapat kembar juga ya. Kita udah ngobrol sih sama dokternya, kalau memang dapetnya satu, ya boleh ngulangin yang kemarin gitu, yang IVF pertama. Cuman kalau misalnya dapetnya dua, kemungkinan bed restnya harus lebih ditingkatkan gitu. Karena yang pertama itu aku ada indikasi kontraksi dini gitu. Dan pecah ketuban di bulan ketujuan ya. Tujuh bulanan udah pecah ketuban gitu. Jadi mudah-mudahan yang kali ini kuat, 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 kuat. Pilihan Tia untuk bisa memiliki anak kedua lewat cara bayi tabung ini, sepertinya sudah bisa diterima oleh Kanaka, anak sulungnya yang usianya belum genap dua tahun ini. Melihat sang bunda yang tengah menjalani masa istirahat di rumah sakit selama beberapa hari ini, Kanaka ikut menemani Tia. Bahkan Tia pun sudah memberi pengertian pada jagoan kecilnya itu akan segera memiliki seorang adik. Tia, 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 Tia. Tia, Tia, Tia. Kayak maunya nempel bunda. Tia, 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 Tia.